Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum Wr. Wb. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari rekan-rekan dari Ilchan dan Dakar Consulting atas undangan untuk berdiskusi ya, sharing tentang implementasi life cycle assessment di industri pertambangan. Sebelum mulai, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sonia Fertiawan. Saya sebetulnya sehari-hari sebagai staff akademik di program studi teknik lingkungan, kelompok alian rekayasa air dan limbah cair di Institut Teknologi Bandung. Saya juga sebagai proyek director di Ganesha Environmental Services. Ya ini berikutnya saya pikir silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa membaca di slide saya. Mungkin kalau mau lebih jauh mengenal saya bisa di website pribadi saya di www.msonia.abef.id Baik, untuk slide berikutnya, tadi Pak Gemma sudah cerita banyak sebetulnya tentang LCA. Saya akan sedikit menambahkan dari sisi tahapan penyusunan LCA dan beberapa analisis data. Nah, mungkin pertanyaan apa itu LCA ya? Pak Gemma sudah banyak tadi dari sisi pemanfaatan LCA di Adaro yang digunakan untuk risk analisis dari untuk top management gitu ya. Nah, apa itu LCA ya? Saya yakin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di webinar kali ini sudah sebagian mungkin sudah memahami apa itu LCA, tapi mungkin yang belum memahami apa itu LCA, LCA itu adalah salah satu instrumen sebetulnya, hanya salah satu instrumen dalam penilaian lingkungan atau environmental assessment ya, yang dapat digunakan untuk banyak hal ya. Salah satunya, ya tadi ya, LCA ini pemanfaatannya sangat luas ya. Kita tadi lihat Adaro menggunakan LCA untuk melihat resiko yang berpotensi terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan ya. Nah, kemudian juga LCA ini juga bisa digunakan untuk berbagai media ya, bisa untuk air, ya water, solid waste, dan lain-lainnya ya. Jadi cukup sangat lebar kegunaan dari LCA. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengidentifikasikan, katakanlah alternatif terbaik dari dua pilihan gitu ya. Tadi misalkan dump truck mana yang miliki teknologi yang lebih canggih, sehingga dari sisi penggunaan bahan bakar atau penggunaan oil misalkannya, itu lebih hemat sehingga bisa menimbulkan dari sisi efisiensi perusahaan bisa terjadi. Kemudian bisa digunakan juga untuk mengidentifikasikan peluang dalam melakukan improvement atau perbaikan-perbaikan sistem ya. Membantu dalam decision making dan pengembangan berkelanjutan. Nah, sebetulnya LCA itu dibuka ruangnya ya, kalau kita lihat baca kembali di undang-undang lingkungan kita, mohon maaf, di undang-undang lingkungan kita, 32 tahun 2009 ya, tentang kalau kita lihat di pasal, di dalam undang-undang ini, ada instrumen penilaian lingkungan, itu instrumen lain yang sesuai, salah satunya amdal dan lain-lainnya ya. Nah, di poin terakhir itu ada instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, LCA salah satu instrumen yang bisa digunakan, yang kita gunakan dalam penilaian lingkungan. Nah, ini dasar studi, saya pikir tadi Pak Gemma juga sudah menyebutkan ya, kita sendiri sudah punya ISO, yang mengadopsi dari, sudah memiliki SNI, yang mengadopsi dari ISO 1440, manajemen lingkungan dan penilaian darur hidup, prinsip dan kerangka kerja. Nah, ini adalah Lifecycle Assessment Framework ya, jadi ini berdasarkan ISO. Jadi, setidaknya ada tiga komponen yang penting dalam Lifecycle Assessment ya, yang pertama adalah penentuan goal atau tujuan dan ruang lingkup. Nanti saya sedikit sharing tentang begitu pentingnya tahapan di awal ini ya, karena tadi LCA yang begitu luas fungsinya, jika kita tidak mendefinisikan goal dan skopnya secara jelas di awal, maka itu akan sulit melakukan proses tahapan selanjutnya ya. Kemudian ada inventory analysis, kemudian impact assessment, dan ada interpretasi, yang paling-paling adalah interpretasi ya, kita sudah berbicara inventory, begitu banyak data, salah satu yang tadi Pak Gemma menyebutkan, seluruh alat berat disebutkan ya, dan lain-lainnya ya, dan itu kita lakukan interpretasi untuk memahami, mengambil kesimpulan di akhirnya. Nah, ini tahapan, saya coba breakdown dengan bahasa yang lebih mudah ya, tahapan atau general methodology ya, dalam melakukan LCA ya, mulai dari menentukan tujuan dan ruang lingkup studi, nah ini adalah tahapan yang paling sangat penting sekali ya, nah kalau saya bagi menjadi beberapa part ya, maka ini adalah bagian pertama yang kita sebut sebagai identifikasi awal, atau penentuan tujuan dan ruang lingkup ya. Kemudian ada berikutnya, ada inventory ya, nah inventory ya, kita bisa mengambil data secara langsung ya, tentu harus dilakukan validasi, kemudian menganalisis data, dan seterusnya ya. Kemudian tahap ketiga, kita sebut sebagai life cycle impact assessment ya, mulai dari penentuan kategori dampak, kategori dampaknya apa? Karena kategori dampak itu banyak sekali, bisa energi, bisa yang terkait dengan toksikologi, bisa terkait dengan contohnya sulfat ya, keasaman ya, dan lain-lainnya. Jadi ini penting sekali ya, kalau tadi kita dengar Adaro fokus kepada energi, maka dampak kategorinya terkait dengan emisi, emisi katakanlah gas rumah kaca, dan seterusnya ya. Kemudian tahap keempat tentu, yang terakhir adalah life cycle interpretasi, jadi kita sudah melakukan analisis terhadap penilaian kategori dampak, kemudian kita interpretasi. Saya coba mulai dari, dengan studi kasus tambang, mulai dari yang pertama, yaitu identifikasi awal ya. Ini adalah goals dan scope ya. Jadi tujuan dan ruang lingkup harus didefinisikan secara jelas, seperti tadi, karena LCA itu luas sekali, luas sekali. Jika kita tidak mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, itu akan sulit sekali dalam, bahkan mengumpulkan data, jenis data apa, itu akan sangat tergantung dengan tujuan dan ruang lingkup kita. Saya kasih contoh, pertanyaannya adalah, apa tujuan LCA di industri pertambangan? Apakah untuk mengevaluasi penggunaan jenis bahan bakar, tadi yang seperti, rekan-rekan dari Adaro lakukan, B5, B20, B30, atau B40, terhadap emisi yang dihasilkan? Apakah terkait dengan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari setiap tahapan penambangan? Oke, kita melakukan analisis dampak lingkungan dari setiap penambangan, mulai dari land clearing, OB removal, call gating, call hauling, dan seterusnya. Apakah hanya untuk memenuhi syarat proper KLHK? Ini harus di-clearkan. Kalau terkait dengan mengevaluasi dampak lingkungan, pertanyaannya dampak yang mana yang harus di-evaluasi? Karena luas sekali ya. Karena di-isu ditambang dengan kompleksitas industri-nya, itu bisa, kategori dampak bisa, hampir semuanya bisa di-analisis. Kita bisa bicara emisi, kita bisa bicara dengan air, kita bisa bicara dengan solid waste, dan lain-lainnya. Kalau ada juga yang memenuhi syarat proper KLHK, kalau hanya syarat proper KLHK, itu harus ditanyakan lebih detail lagi. Lantas tujuan dan ruang lingkupnya apa? Tujuan dan ruang lingkupnya harus di-definikan secara jelas, bukan untuk memenuhi proper KLHK. Ini harus jelas dulu sebetulnya. Karena beberapa kali saya sering diskusi, ini untuk memenuhi syarat proper KLHK. Nah ini jadi bias nanti ketika di-analisis. Jadi kita harus clear masalah tujuan dan ruang lingkup. Dan lain-lainnya ya. Oke ya. Nah penentuan tujuan ruang lingkup itu ini tadi ya. Menurut Anne Christine Palson dan Alan Rees ya. Very important part gitu ya. Jadi cukup, apa, siapkan waktu yang cukup untuk menentukan ini gitu ya. Untuk, sehingga tujuan-tujuan itu bisa di-definisikan secara jelas. Apakah kita tadi mau cradle to gate? Apakah cradle to grave? Apakah cradle to cradle? Cradle to cradle itu challenge-nya luar biasa ya. Karena kita harus mendapatkan data dari tadi Pak Gema juga sudah sempat sebutkan sampai ke konsumen gitu. Sampai ke katakanlah PLTU gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi harus menyiapkan waktu atau dipikirkan baik-baik apa tujuannya sebetulnya? Ruang lingkupnya apa? Mau-nya apa? Saya lanjut. Nah ini segera contoh saja saya lewatin nanti mungkin banyak diskusi saja. Saya pikir setiap industri pasti beda-beda ya. Karena bisnis prosesnya tambang itu bisa beda-beda. Ada yang ada yang tadi ada batu barunya ada blasting gitu. Ada yang tidak ada gitu ya. Ada bisa beda-beda sekali ya. Oke ya. Ini mungkin saya lewatin nanti bisa diskusi saja. Nah ini hanya contoh apa bisnis proses untuk kita menentukan ruang lingkup batasan sistem ya. Menentukan batasan sistem. Ya ini saya ambil dari jurnal terkait dengan apa industri tambang mineral ya. Atau ini ya. Ini saya ambil cuplik dari laporan teman-teman Ganesa Environmental Services dan ini mengadopsi dari apa saya bisa bilang konsensus mungkin ya atau kesepakatan bersama dari APBI tahun 2019. Dan ini ini pun sebetulnya pasti setiap perusahaan punya punya apa punya punya boundary yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang saya ingat betul tahun 2019 ketika mendiskuskan ini alot sekali ya. Oh kami gak ada blasting batu baranya. Oh kami ada gitu ya. Jadi ini ini bagian setiap industri atau setiap perusahaan tambang punya berbeda ya. Tapi secara umum kita bisa sebetulnya membuat boundary yang secara umum ya. Tapi di dalamnya saya yakin pasti akan beda-beda. Oke ya. batasan sistem tadi jadi mulai dari material ini yang lebih sederhana saja saya coba tampilkan dari mulai material removal ya pre-mining kemudian coal mining coal processing coal holding sampai ke konsumer ya. Konsumernya itu sudah kredil-kredil ya. nanti untuk yang input-an output-an kita bahas berikutnya saja. Nah ini kemudian tahap duanya ya kita masuk ke dalam life cycle inventory. Nah ini bagian yang sulit ini ya ya. Karena setiap industri ditambang punya tadi ya kompleksitas yang berbeda-beda. Ya. Ini ini saya ambil dari salah satu statement di jurnal ya. Ini extremely kompleks gitu ya. Kompleks sekali ini. Ya kalau tidak dibuat ditetapkan dengan jelas ya ruang lingkupnya maka ini akan sulit sekali ya. Mulai dari raw material resource different type of energy waternya emisi itu ke air ke tanah ya ke udara dan lain-lainnya ya. Ini harus kita definisikan ya. Ya. Lagi-lagi saya bilang ini adalah contoh saja dari tahapan penambangan di Kalten Prima Coal tentu boundary systemnya sangat bergantung dengan perusahaan tambang masing-masing ya karena sangat specific side sekali ya. Dan ini contoh tadi input process dan output ya mulai dari top soil removal overburden reeling overburden blasting overburden dumping ada yang tidak butuh blasting overburden ada yang butuh blasting jadi beda-beda. Jadi inputannya apa? Bisa bahan bakar kemudian bahan peledaknya dan seterusnya ya. Outputnya apa? Outputnya bisa emisi ya kalau ini hanya fokusnya kepada emisi ya. Bisa-bisa yang lain ya. Bisa masuk ke dalam air atau yang lain ya. Nanti kita lihat output yang di slide berikutnya. Kemudian coal mining ada bahan bakar inputnya kemudian outputnya ada emisi dan seterusnya. Nah ini di tahap crusher misalkan ada emisi ada kemudian washing ada emisi ada e-limba dan seterusnya ya. Inputannya juga begitu ya. Kalau misalkan ada PLTU tambangnya ada PLTU juga maka dimasukkan dalam itu karena itu bagian dari prosesnya ya. Tapi lagi-lagi tergantung tadi ruang lingkup ya. Jadi bisa saja ada perusahaan yang mengatakan oh kami tidak mau masukkan ruang lingkup ya. Tadi seperti tadi Pak Yama tidak memasukkan kontraktor misalkan tadi ya. Nah itu bagian dari ruang lingkup sebetulnya ya. selama ruang lingkupnya bisa didefinisikan maka kita cukup mudah untuk mendapatkan jenis data apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan ruang lingkup yang sudah kita definisikan. Nah ini contoh gitu ya jumlah dan jenis dump truck untuk mengangkutan batuan penutup misalkan itu jenisnya ini berapa buah segala macam kalau misalkan ini bisa didata dengan baik luar biasa kita bisa mengidentifikasikan tadi ya kalau terkait dengan dump truck mana yang baik yang mana yang lebih ramah lingkungan mana yang lebih modern ya tadi ya atau tadi ada inovasi bagaimana cara mengefisiensikan dump truck dengan memasang beberapa sensor itu menarik ya kemudian untuk pengangkutan batubar juga kita data kita data semuanya ya ini salah satu contoh saja dari teman-teman guest saya lanjut kemudian emisinya juga kita ada ya jadi kalau misalkan emisi dari setiap kendaraan itu ada data statistiknya ini menarik karena kita bisa mendapatkan database dari hasil emisi setiap kendaraan atau jenis kendaraan yang ada ditambang kalau misalkan data itu bisa kita kumpulkan ini menarik sekali jadi saya pikir cita-cita Ilcan membangun database bisa tercapai tapi ini lagi-lagi tidak semua perusahaan bisa mengumpulkan data-data ini lagi-lagi tadi ya perusahaan harus mengukur kemampuan dalam pengumpulan data yang bisa dilakukan untuk LCA jadi jangan sampai tadi ikut sama perusahaan lain tapi datanya gak ada nanti jadi sulit atau dibalik cara berpikirnya untuk mencapai itu maka saya harus merubah sistem saya sehingga saya harus mengumpulkan data-data untuk mencapai tujuan atau yang saya inginkan ini pemakaian bahan bakar jadi dari setiap kendaraan-kendaraan tadi kita ada datanya bahan bakar masing-masing dan jenis-jenisnya setiap kendaraan ini bahan bakarnya apa kita punya data-data semuanya mulai dari pengupasan tanah pucuk ini kan setiap tahapan kita kita datakan lagi-lagi pertanyaan seberapa detail perusahaan-perusahaan mampu mengumpulkan data di setiap tahapan penambangan biasanya ada juga perusahaan yang mulai dari pengupasan tanah pucuk OB itu jadiin satu tahapan jadi hitungannya jadi satu tadi harus tahu kekuatan datanya contoh lagi pemakaian bahan bakar dalam proses penambangan dari jenis semua jenisnya dan seterusnya kemudian ini penentuan kategori dampak pada tahap berikutnya ini tahapan saja mulai dari menentukan kategori dampaknya yang mana mau yang mana termasuk modelnya mau yang mana kemudian klasifikasinya baru kita melakukan perhitungan perhitungan dari dampak tadi saya kasih contoh misalkan ini beberapa contoh impact kategorinya yang paling dikenal global warming potential karena terkait dengan emisi dan lain-lainnya tapi sebetulnya tidak hanya itu human toxicity ditambang bisa banget penting juga ada beberapa isu terkait dengan toksisitas di area penambangan terhadap masyarakat misalkannya asidifikasi eutrofikasi ini ditambang ada semua isu-isu kategori dampak ini jadi kalau tidak ditentukan nanti akan berpengaruh pada tahapan-tahapan LCA nah ini impact kategori yang saya ambil dari EPA EPA US EPA jadi impact kategori dan indikator penilaiannya pengukurannya misalkan dari resource kemudian water meter kubik water global warming biasanya ada CO2 ekivalen ozone depletion acidification kilogram SO2 ekivalen dan seterusnya jadi ini harus diukur dan ini akan terkait dengan nanti data mana yang kita butuhkan jadi harus hati-hati sekali menentukan impact kategori jadi pertimbangan kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan data jadi harus hati-hati sekali dalam menentukan impact kategori oh saya mau mengukur SO2 tapi tidak ada pengukuran yang terkait dengan untuk mengetahui analisis SO2 nya impact kategori acidifikasinya jadi harus karena tadi nah ini ada statement yang menarik standard impact kategori itu gak cukup untuk menggambarkan lingkungan dampak lingkungan yang ada di penambangan karena di kompleksitas industri pertambangan luar biasa jadi kalau kita tidak mendefinisikannya dengan baik ya nanti kita jadi kemana-mana jadi itulah LCA sangat menekankan penentuan tujuan dan ruang lingkung ini contoh saja jadi bisa bisa ke air bisa ke udara bisa ke air bisa ke tanah gitu ya inilah industri tambang jadi semua unsur semua elemen bisa bagian dari impact kategori nah ini ini contoh saja saya lewatin ya kurang lebih di grafik tadi sama tidak semua tambang memiliki standar untuk mencatat semua data proses kegiatan penambangan jadi harus saya ingat betul di APBI tahun kemarin diskusinya cukup cukup masalah ketersediaan data ini menjadi isu untuk memenuhi APM kan tahun lalu itu mencoba untuk menstandarisasi LCA gitu ya ditambang ya ini input misalkan ada impact measurement untuk global warming potensial dari ini dari PLTU bahan bakarnya batu barat tentu saja waktu operasionalnya kita tahu emisinya kita tahu produksi listriknya kita tahu sehingga kita bisa melakukan analisis nah ini adalah kurang lebih rekapitulasinya rekapitulasi hasil perhitungannya mungkin saya lewatin nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa diskusi analisis outputnya misalkan ya beban emisi CO2 nya oke 13 ribu ton per tahun kita juga mengukur untuk partikulat SO2 NOX CO2 ya nanti karena kita akan mengekivalensikan parameter ini nah ini contoh emisi CO2 di tiap tahapan jadi kita bisa juga tahu kita di setiap tahapan itu kita bisa kalkulasi sehingga kita bisa tahu mana yang memberikan kontribusi paling besar terhadap emisi yang dihasilkan di area penambangan kita kemudian analisis GRK nya dan seterusnya nah ini contoh saja Pak Gemma tadi sudah memberikan contoh yang langsung dari Adaro saya lewatkan kita banyak diskusi saja kemudian interpretasi interpretasi intinya adalah menginterpretasi baik mulai dari inventory datanya analisis impact apa impact kategorinya dan seterusnya itu harus apa berdasarkan dengan tujuan dan ruang lingkup kita jadi itu balik lagi sangat penting sekali kita menentukan tujuan dan ruang lingkup agar studinya bisa fokus jadi punya bisa mencapai kesimpulan atau rekomendasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan ini limitasi LCA jadi LCA itu tidak harus menjawab semua permasalahan permasalahan lingkungan karena tadi keterbatasan data ada ketidakpastian terhadap data kita mungkin masih banyak asumsi kita masih menggunakan database emisi dari luar dan seterusnya jadi ini keterbatasan LCA kalau misalkan kita bisa punya data yang cukup komprehensif cukup detail kita bisa meyakinkan hasilnya kesimpulannya tantangan studi LCA di tambang Indonesia satu industri tambang itu kompleks perlu adanya pendefinisian tujuan dan ruang lingkup yang secara jelas jadi jangan saya saya berharap tidak lagi tujuan LCA untuk proper sebetulnya jadi harus lebih punya tujuan dan ruang lingkup yang lebih jelas dan saya merasa excited tadi melihat rekan-rekan presentasinya Pak Gema bagaimana menggunakan LCA untuk kepentingan yang jauh lebih luas untuk melihat kepentingan dari manajemen kemudian industri tambang melibatkan berbagai jenis peralatan dengan jumlah yang besar tadi sejauh mana perusahaan bisa mendata setiap energi konsumsi energi dari setiap alat berat dan setiap tahapan penambangan sehingga nanti kita bisa mengevolusi di setiap tahapan penambangan tadi ya ketersediaan data ini tadi balik lagi ini terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mengkolek data dari yang tersedia yang misalkan tadi peralatan alat berat tadi kemudian berapa pemakaian bahan bakar di masing-masing unit nah ini tidak semua tambang mungkin tambang-tambang besar sudah melakukan itu tapi banyak iup-iup yang mungkin harus bekerja lebih keras lagi untuk menyiapkan data-data ini jika ingin menggunakan LCI komponen lingkungannya tadi luas sekali meliputin air tanah udara limba B3 dan lain-lain sangat luas sekali jadi harus ditentukan dan harus didefinisikan dengan baik untuk tujuan yang sudah ditetapkan oleh manajemen dan ini harus dilakukan nah karena kebutuhan LCI dapat disederhanakan jadi dengan kompleksitasnya LCI sebetulnya LCI bisa disederhanakan hanya untuk case-case tertentu misalkan tadi kita melakukan analisis melihat efisiensi mana yang yang lebih baik antara B5 B15 atau B20 atau B30 dan lain-lainnya atau jenis alat berat yang mau digunakan atau mana yang jauh lebih baik pengangkutan batu bara dengan truck atau menggunakan conveyor misalkan itu fungsi yang bisa sesuai-sesuai kebutuhan tadi tapi harus dicatat bahwa saya kasih catatan mempersepit cakupan dan dengan menghilangkan tahapan tadi karena tersediaan data kemampuan data tadi membatasi inventarisasi di tahap lifecycle inventory kemudian target dampak itu dapat mengabaikan potensi tadi potensi yang bisa kita lakukan misalkan tadi kalau misalkan kita bisa memilih dari dua alternatif atau sekian alternatif dan hasilnya bisa menyesatkan mungkin ini adalah akhir presentasi dari saya sedikit sharing dari beberapa pengalaman saya menyusun dokumen LCA jika ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan mungkin nanti di sesi diskusi terima kasih Bapak-Bapak saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih